Pemerintah Pusat menilai status bencana nasional belum perlu diterapkan dalam bencana banjir bandang akibat balai siklon tropis Roja di NTT. Kepala BNPB Doni Monardo menilai status bencana nasional akan ditapkan saat kegiatan pemerintahan daerah lumpuh total. Sejumlah rumah dan kendaraan warga rusak dan porak-poranda akibat terjangan banjir bandang di Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Total sebanyak 78 warga meninggal dunia akibat banjir bandang di wilayah Adonara Timur, Flores Timur. Menanggapi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pemerintah belum perlu menetapkan status banjir bandang di Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional. Menurut Doni Monardo, status bencana nasional baru akan ditetapkan saat kegiatan pemerintah daerah lumpuh total dan pemerintah setempat tak mampu menangani bencana banjir bandang. Darurat bencana nasional itu manakala pemerintahan di daerah itu lumpuh. Sehingga pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaran penanggulan bencana. Nah sejauh ini seluruh kegiatan pemerintahan masih tetap berjalan. Provinsi masih berjalan, kabupaten, kota masih berjalan. Dan tidak ada satupun provinsi dan pemerintah kota yang lumpuh. Artinya kegiatan pemerintahan masih berjalan. Meski demikian Doni Monardo menjamin pemerintah pusat melalui BNPB, Basarnas, BMKG, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan bersinergi untuk menyalurkan bantuan ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Hingga Senin malam tercatat 78 korban dinyatakan meninggal dunia sejumlah orang luka-luka dan lebih dari 2.000 jiwa terdampak banjir. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bahwa jumlah korban terdampak pencana masih mungkin bertambah mengingat pendataan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah bantuan juga terus disalurkan Kementerian Sosial ke lokasi pencana. Jadi sudah bantuan untuk permakanan sudah dibagi. Kemudian besok kami menyusul akan mengirimkan bantuan permakanan, tenda, dan perlengkapan kasur, selimut, pakaian itu ke Sumba Timur. Sebelumnya BMKG telah menerbitkan peringatan dini terkait bahaya gelombang tinggi 4 hingga 6 meter akibat siklon tropis Roja yang terjadi di 5 hingga 6 April. Dari Jakarta, Vito Erlangga melaporkan.